Belasan anggota Satpo PP ini terias saat mengamankan suara pemuda yang berkeliaran tanpa busana di kawasan Jalan Ahmad Yani, Senin pagi. Saat diamankan, pemuda ini hanya mengenakan jas hujan plastik dan sempat lawan petugas. Ia pun akhirnya dapat ditenangkan dan diangkut aparat penegak perdah. Kasatpo PP Kota Banjar Masin Ahmad Mujain mengungkapkan jika yang bersangkutan belum diketahui identitasnya. Sementara diduga, ia mengalami depresi sehingga kerap berjalan-jalan dengan kondisi tanpa busana. KSN sampai ke KITANGI, bahkan ada kawan-kawan itu yang ke daerah handir baktif, masih belum menemukan. Dan kebetulan hari ini mungkin ada juga patroli rutin kami, sifatnya sih mungkin tidak laporan, tapi patroli rutin menyasar ke beberapa jalan protokol. Hari ini kebetulan di Jalan Hayani yang bersangkutan dalam pengawasan itu tadi terlihat. Ini langsung diamankan oleh kawan-kawan yang sedang bertugas di lapangan. Ya memang sedikit ada mungkin agak berlawanan, tapi ya secara ini bisa diamankan dengan baik dan persoasi oleh kawan-kawan. Ini memang terindikasi ini ODGJ, Pak lah. Ya karena Meredia yang bersangkutan ini berjalan kaki keliling, ya mungkin hampir sekota Majangmasin di putarinya, di jalaninya dengan... Hari ini Alhamdulillah sih sebenarnya masih ada sebagian yang tertutup, pakaiannya pakai plastik, pakai jas hujan. Kalau yang sebelumnya di beberapa video yang Meredia itu malah telanjang. Diketahui yang bersangkutan tidak hanya sekali terjaring terjadi patroli, namun sudah beberapa kali. Usah diamankan selanjutnya Satpo PP menyerahkan ke rumah Singgah Dina Sosial Kota Banjarmasin untuk proses pembinaan.